Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Anton nah di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar yaitu cordless shear ataupun alat pemotong untuk kertas ataupun kain dan juga bahan-bahan yang lainnya kita akan lihat spesifikasinya dia 4V untuk baterainya jadi dia sudah menggunakan baterai ya dengan voltase 4V nah disini ini untuk charger-nya ya 220-240V dan juga untuk baterainya 4V 2A untuk RPM-nya Rp11.000 dengan LED ya disini sudah ada keterangannya untuk pemotongan singkatan fiber dan juga letter ataupun kulit ban-ban kulit ya dan juga karbo-karbon ammonium sheet ya dan juga yang lainnya kita dan di sini running timenya sampai 60 menit ya charging timenya 3-5 jam kita akan lihat aja langsung dan untuk tipenya itu CSS04-020 ya langsung buka aja pertama yang kita dapat ada kartu garansi buku panduan manual juga ada kalau ada chargernya disini outputnya 5V 2A ya dan juga ada alatnya ini sudah nyala lalu disini juga ada untuk guntingnya untuk cara pasangnya tinggal seperti itu aja penampakannya seperti ini dan ketika kita tekan disini ada LED untuk kita lihat seberapa kondisi kondisi ya untuk baterai dia ada merah kuning sama hijau hijau itu dia artinya penuh ya ataupun dalam kondisi 100 atau sampai 75 ya untuk bagian ini dan bagian saklarnya seperti ini kita tinggal cukup tekan aja dan untuk cara kerjanya dia seperti getar ya jadi cuma naik turun aja dia bergetar dengan cepat seperti ini nah untuk cara copotnya juga cukup mudah cukup tarik ke atas tarik aja seperti ini dan disini juga ada pelumasnya ya ini untuk menggetarkan bagian guntingnya ya dan ini kerjanya juga dia naik turun seperti ini kalau misalnya dilihat ya di bagian sini dia cuma naik turun aja untuk menggerakkan si bagian pisau ya seperti ini pasang lagi seperti ini ini bisa untuk kertas seperti tadi ya kertas ataupun kain ataupun juga plat ammonium ya seperti itu juga bisa ini untuk memotong nah kita langsung coba aja pertama kita akan coba chargernya kita coba kalau misalkan tidak dipakai kita copot aja sebagai pengaman ya supaya tidak berbahaya posisinya karena dia tidak ada pengunci tapi kalau dilepas lebih aman nah untuk chargernya di bagian sini kita colok nah disini ada lampu indikator ketika mengecas ya dan ketika mengecas pun dia cut off tidak akan bisa nyala seperti ini ya jadi menggunakan sambil mengecas itu tidak bisa oke kita langsung coba aja nah pertama-tama kita akan coba kertas ya kertas ya kertas itu paling simpel kita akan coba langsung ini jadi untuk bermanufur untuk belok-belok ini enak banget ya cepet banget kalau kita dorong cepet banget ya ini untuk kertas kita akan coba ke bahan kain nih mohon maaf untuk kainnya seperti ini ini kain lap ya saya menggunakan berapa kain satu dua tiga tiga kain saya akan coba mudah sekali ya kita coba lagi tajam banget ya tajam banget apa mau coba setebal ini semuanya tolong semuanya ya saya coba itu bisa nggak ya karena ini cukup tebal ya kita lihat wihs dia nyangkut tapi bisa mudah banget ya mudah banget ini yang penting dia masuk ke bagian sini dia akan mudah untuk dipotong ya ya setebal ini kita lihat kita hitung ya berapa lapis ya disini satu dua tiga empat 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 lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas lapis kain ya dia bisa memotong dengan mudah yang penting masuk ya yang penting masuk ya kalau seperti ini dia akan banyak lapisannya ada yang nggak masuk ada yang nggak ini mudah banget ini untuk kain kita akan pindah ke bahan plastik nah disini ada plastik ini bekasnya kedua kelas kita akan coba ini cukup tebal masih mudah dan juga cepat masih mudah dan juga cepat kita ganti ke bahan plat ya kedengeran ya ini bahan plat kita akan coba potong lurus oke untuk bahan plat agak susah di bagian sini ini karena dia sedikit nabrak dulu ya tetap tapi kalau misalkan sedikit dibelokan itu lebih mudah kita akan coba lagi seperti ini hasilnya kita kembali ke yang tipis lagi jadi setelah memotong yang tebal-tebal kita lihat kondisi si matanya tajam apa tidak tidak masih tajam atau tidak karena sudah memotong plat seng dan juga yang tebal-tebal seperti ini kita tes langsung masih masih tajam masih tajam kita coba kain lagi kain yang biasanya dia sedikit susah ya kalau matanya sudah tidak tajam ini yang mudah kita coba masih tajam banget masih tajam banget ya mudah banget biasanya kalau itu dia akan terhimpit ataupun menyelip ke bagian samping dan ini masih tajam banget mudah banget ya ini yang lewat aja langsung ke potong ya dan mungkin segitu aja untuk review dan pengetesannya kalian bisa nilai sendiri seperti apa hasilnya dan juga ketajamannya 4V mungkin dirasanya kecil ya tapi setelah kalian lihat ini untuk pemotongannya untuk kain dan juga lain-lain ini sangat bagus dan juga sangat tajam menurut saya dan juga untuk ketahanan baterainya dia masih bagus ya 4V 2 ampere itu sudah cukup banget untuk pemakaiannya disini juga ada keterangannya dia untuk running timenya bisa sampai 1 jam ya untuk running timenya jadi kalau misalkan dia nyala terus dia sampai 1 jam apalagi kalau kita pakenya mungkin sedikit sedikit itu bisa lebih lama lagi dan sekian untuk video dari saya semoga bermanfaat dan sekian untuk video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan subscribe saya Anton terima kasih terima kasih